Assalamualaikum, di kesempatan ini saya akan review mobilnya G4 kelas FFA Kepunyaan dari beliau, Mekar Laksana Putra dari Bandung Langsung aja kita review Tampak, kerangka, muka depan Seperti mobil beliau Mobilnya G2 Sama Kita akan mulai dari gardan ya Gardan depan Kita pakai, percayakan ke PX Tentunya, panel gearnya udah pakai Yukon Dan asroda, kita pasang RCP yang M100 Setir hidroliknya dari PSC Ada remposan, custom kita Lakupan gardannya Lakupan balhubnya Pour linknya, 4 link Harumnya 4 link maksudnya maaf Ban stopnya, ini yang depan Ban stopnya pakai steg Dan untuk suspensi, saya percayakan ke RCP Dan ini RCP sangat rekomen Buat teman-teman Buat teman-teman Pakailah RCP Tampak samping Mobil ini Ceper Meskipun Ban besar Ini lebih Ceper dari punya saya nih Saya bikin biar lebih stabil aja Untuk ban sendiri Ini pakai dari produk Acelera Badak ekstrim 35, ring 15 Peleknya tentunya bedlock Aluminium Cocok nih ban Acelera buat Main track kompetisi Sangat rekomen juga Oke, kita beralih ke belakang Di sini tetap kayak depan semuanya Ban pelek Sama kayak depan Sobleker Maaf, yang depan Tadi soblekernya Trepelnya 12 Yang belakang juga 12 Cuman ini Ada Agak sedikit beda Dari mobil-mobil kemarin Karena soblekernya Kita pasang di arem Fungsinya Biar trepelnya lebih panjang Sama Lebih lentur aja Jadi ini Yang belakang hasilnya Dengan memakai sobleker yang 12 in Hasilnya ini Sudah terukur Jadi titiknya Titik dudukan soblekernya Saya kasih Jadi 17 in Jadi trepelnya yang belakang Hasilnya ini 17 in Yang depan tetap 12 Di belakang sini Sama seperti mobil umumnya Ada cutting brake Boosternya Extra pen Spal Radiator Custom aluminium Ini ada Regulator bensin Tengki bensin Full pump Kita tetap Pasang mercy Kita pasang 2 Seperti biasa Double water pump Ada tambahan Ini stabilizer Seperti biasa Buat Tidak body roll Yang belakang Kita pasangin Stabilizer Bump stop Sama seperti depan Stag Ini ada Liris circle Buat main tim Yang penometic Di depan juga tadi ada Circle yang penometic Buat main tim Untuk gardan tukang Sama seperti depan Pakai PX80 Panel gearnya Kita pakai Yukon Asrodanya juga ini Yang belakang Sama Pakai RCP Yang M100 Ini ada Kaliper cutting Kaliper biasa Kaki rem Dan Kopel Kita tetap Percayakan Ke PX Nah sementara Untuk transmisi Transfer case Transfer case nya Saya lakop lagi Pakai besi Biar Tahan Anti pecah Transfer case nya Itu Kita pasang Bundera Dari Toyota Transfer case nya Kita lihat Bagian dalam Tepat duduknya Code driver Disini ada Filter udara Saringannya Filter nya Kita pasangin dua Biar tidak Terhambat Lebih lancar Disini ada Aki Optima Ini ada Tuas transfer case Yang tadi Dibilang Transfer case Bundera Yang kita Lakop lagi Ada Saklar Locker Ada Tuas cutting Ada Tuas cutting Juga Ini Yang belakang Satu tombol Nge-rem Nge-rem Dua-duanya Kalau ini Kiri Sama kanan Teman-teman Ada pada tau Seperti ini Kayaknya Disini juga Pengapian nya Kita tetap Bikin safety Simpan di atas Ini ada Echo asli nya Bawaan mesin Seeking relay nya Disini Taklar Tampak seperti ini Seperti biasa Ada Tuas Shuckle Venomatic Ini depan Ini belakang Disini ada filter Ada Kompresor Locker Disini ada Intercooler Ada tambahan Intercooler Ini buat Intercooler Transmisi Transmisi Matic Kita kasih extra pen Intercooler nya Disini Radiator nya Oke Saya Berada di Kemudi Draper Sebelah kanan Disini ada Setir PRP Tentunya Liris Setir Ada Tuas Matic Juga Tadi belum Disebutin Shifter Ini Karena Transmisi nya Matic Kita Pakai Shifter Tuas Seperti Ini Dan Matic nya Kita Pasangin TH400 Mungkin Teman Teman Sudah Pada Tahu TH400 3 Speed Saya Kawinkan Dengan Transfer Case Bundera Jadi Transfer Case Transmisi Matic Kawin Ke Transfer Case Bundera Harusnya Kuat Disini Ada Lampu Kontrol Buat Transmisi G1 2 3 Netral Mundur Sama P Kontrol Disini Lampu Kontrol Ini Buat Temperatur Olimatic Ini Seperti Biasa Pressure Oli Voltase Temperatur Dan Ada RPM Tempat Dalam Kemudian Seperti Mobil Umum Ya Safety Bell 5 Titik Joke Dan Safety Net Biar Lebih Safety Dan Ini Regulasi Wajib Oke Kita Belum Bahas Tentang Mesin Di Kelas G4 Ini Mobil Ini Pake Mesin LS3 Mari Kita Lihat Sampak Mesin Seperti Ini Engine LS3 Ini Udah Stroker Dengan Echo Yang Standar Stroker Bawaan Dari Belinya Udah Stroker Jadi Indennya Pesannya Udah Stroker Ada Pompak Porteering Pompak Porteering Dari PSC Kita Ganti Dengan Pompa Ceroke Karena Kita Percaya Kepomp Ceroke Gitu Tampak Terlihat Seperti Ini Tadi Ada Yang Belum Tersampaikan Tentang Locker Kita Pasang Dari ARB Lockernya Depan Belakang Dan Ada Booster Rem Ini Dari Hyluk Ada Deck Mesin Buat Pelindung Mesin Ada Pelindung Kopel Ada Deck Transfer Case Di Dalam Situ Juga Ada Pelindung Buat Matic Kepopel Di Dalam Sini Tapi Tidak Terlihat Ketutup Tentunya Karena Ini Matic Barangnya Agak Susah Tentunya Kita Bikin Safety Biar Tidak Rawan Ruksak Itu Saja Tentang Review Singkat Tentang Mobil Kelas G4 Selamat Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Untuk Teman Teman Offroader Yang Tadi Saya Sampaikan Dan Kita Akan Place Drive Langsung Mobil Beliau Disini Di Circuit Theater Nantikan Videonya Teman Teman Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Offroad Go Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton